Presiden RI Joko Widodo usai mengunjungi pasar talang banjar kota Jambi mengatakan, meski harga kebutuhan pokok stabil, namun pemerintah daerah harus terus mengendalikan inflasi, salah satunya dengan membiayai transportasi produksi dari anggaran pendapatan pelancar daerah atau APBD. Presiden RI Joko Widodo minta pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota, untuk membantu biaya transportasi dari tempat produksi menuju pasar, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai meninjau pasar talang banjar kota Jambi dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi selasa 16 Mei. Jokowi menegaskan, skema tersebut jelas dan konkret, hal tersebut juga lazim dilakukan di negara lain. Karena jika terjadi inflasi, maka daya beli akan turun, dan jika inflasi terkendali, maka harga ikut turun. Presiden juga minta pemerintah daerah untuk selalu memantau harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, jangan sampai inflasi tidak terkendali. Untuk Provinsi Jambi, Presiden menyebut bahwa inflasi Jambi sudah terkendali, di mana sebelumnya Jambi sempat masuk lima provinsi dengan inflasi tertinggi se-Indonesia. Sementara dalam peninjauannya itu, Presiden mengatakan, harga-harga kebutuhan pokok stabil bahkan ada yang turun, seperti cabai, di angka Rp15.000 per kilonya. Harga telur ayam yang mengalami sedikit kenaikan. Berdasarkan pantauan, harga telur ayam di pasar Talang Banjar Rp1.800 per butir, atau mengalami kenaikan Rp200 per butir. Rian Cian Cian, Cek TV, melaporkan.